Kasus pembunuhan perempuan dalam karung di Muara Baru, Jakarta Utara menemukan titik terang. Polisi menangkap teman dekat korban yang terakhir bertemu dua hari sebelum jenazah ditemukan. Polisi menangkap pelaku berinisial FF, pembunuh perempuan yang jasadnya ditemukan dalam karung di Dermaga, Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku sempat melawan polisi saat ditangkap di rumahnya. Dalam rekaman CCTV, sebelum dibuang jasad korban dibungkus dengan kardus dan karung. Pelaku keluar dari rumah membawa korban dengan gerobak dibantu oleh seseorang tepat sehari sebelum jenazah ditemukan. Warga sekitar tak menaruh curiga pada gerak-gerik pelaku karena sering membawa karung berisi ikan. Dari CCTV sini, si pelaku yang mendorong lori, yang baju merah yang memegang lorinya. Siapa baju merah itu siapa Pak? Kurang tahu saya sendiri, itu bukan warga sini. Kalau ditanya, kata dia itu yang dibawa apa Pak? Ikan. Memang warga sini, dia itu dulu saja ikan, dia percaya dong namanya warga sini. Apa itu? Ikan. Memang percaya namanya ikan, dia orang-orang percaya ikan. Ikan tuna, apa. Tidak tahu bahwa itu mayat. Tidak tahu itu mayat, mungkin waktunya berteriak laporan. Dari keterangan polisi, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam yang dipakai untuk bekerja. Berdasarkan bukti-bukti penyidikan, polisi menjerat pelaku dengan pasal pembunuhan berencana. Dari keterangan ini, dekatan fakta yang ditemukan adalah teman dekat korban. Dugaannya saat ini adalah pasal pembunuhan, bagaimana diatur di pasal 338 KHP. Kemudian sebelumnya dilapis dengan pasal yang lebih berat, yaitu pembunuhan berencana. Pasal 340 KHP. Jadi, persangkaannya adalah diduga melakukan perencanaan pembunuhan, subsidi tindak pidana pembunuhan. Dari keterangan keluarga, korban pamit pada hari Minggu untuk bertemu rekan kerja. Namun, hingga hari Senin menghilang. Jasad korban ditemukan pada Selasa 29 Oktober 2024 dengan kondisi tak utuh. Hasil penyidikan sementara, pelaku merupakan teman dekat korban yang terakhir bertemu dua hari sebelum jasad ditemukan di Dermaga. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kasus pembunuhan dan mutilasi perempuan dalam karung di Muara Baru, Jakarta Utara, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Sudada Niko Anggeriawan di Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Niko. Niko, sudah adakah kepastian pelaku ini kapan akan dirilis dan motif pelaku ini melakukan aksi kejini? Apa sebenarnya? Ya, di sini juga saudara, kalau berbicara rilis yang akan digelar oleh pihak kepolisian ini nantinya akan digelar di gedung Ditres Krimumpul da Metro Jaya pukul 10 pagi. Adapun rilis tersebut juga terkait dengan penemuan jenazah perempuan dalam karung yang ditemukan di Danau di Muara Baru, Jakarta Utara. Adapun terkait dengan motif dari pelaku sendiri, ini juga masih didalami oleh pihak kepolisian karena pelaku juga masih ditahan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ini polisi menangkap pelaku, terduga pelaku, pembunuhan jasad seorang perempuan yang ditemukan di dalam karung di Muara Baru, Jakarta Utara. Adapun pelaku yang berinisial FF, ini ditangkap di rumahnya di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Adapun polisi terpaksa saat penangkapan ini melepaskan tembakan karena pelaku, terduga pelaku ini terduga pelaku, ini melawan saat ditangkap. Dan dalam proses penangkapan ini polisi juga menyita sebuah pisau yang diduga digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban. Dan berdasarkan keterangan awal juga polisi menjelaskan bahwa pelaku ini berprofesi sebagai tukang jagal. Adapun menurut polisi, berdasarkan keterangan awal, polisi menyatakan bahwa terduga pelaku ini merupakan teman dekat korban. Dan kemudian, adistir dan juga saudara yang menarik ini adalah ada rekaman CCTV yang mendapati pelaku bersama beberapa orang lain, ini memindahkan, diduga memindahkan jenazah korban sebelum akhirnya dibuang di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Dan akibat perbuatannya, kali ini adistir dan juga saudara, pelaku yang berinisial FF ini dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal pidana mati. Dan kita masih menunggu rilis dari pihak kepolisian terkait dengan penemuan jenazah dalam karung yang termutilasi di Polda Metro Jaya pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, demikian. Oke, rilis nanti akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, tapi apakah ada keterangan sejauh ini terkait dengan motif sementara kemudian terduga pelaku ini tega melakukan aksi keji ini motif asmara atau kemudian dendam atau ingin menguasai harta korban? Ya, terkait dengan motif, ini setelah pelaku ditangkap kurang lebih 24 jam setelah jasad perempuan tersebut ditemukan, ini polisi langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan kemudian, untuk motif sendiri, berdasarkan penyelidikan awal, ini merupakan teman dekat korban. Dan untuk motif sendiri seperti untuk menguasai harta korban atau motif asmara ini tentunya masih didalami oleh pihak kepolisian yang karena pelaku saat ini juga masih ditahan di Polda Metro Jaya. Adisti. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV. Niko Anggriawan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih.